Doreng sih itu Iya, doreng Pelan, pelan, pelan Pak Jalenka itu terkenal dengan Terra sharing-nya kan Nah, ini dia pemandangan Terra sharing-nya Halo guys, selamat pagi Ada 4 tim yang mau Ada 4 tim Ada 4 orang yang mau berangkat ke mana Tahu nih, Pak Jalenka ya Tempatnya apa aja, Tuan? Habis lega, satu lagi Ada apa lagi? Sago V, Sago V Camp Tempatnya seperti apa Yang pasti tempatnya bakal seru banget Sayangnya aku gak ikut ya, teman-teman ya Bisa diwakili sama Giri nanti Nanti Giri yang jelasin detail Sama view-nya tempatnya kayak gimana Mereka juga mau pada konten juga rencananya Persiakon udah lengkap semuanya Udah masuk ke mobil ya Udah masuk ke mobil Tinggal nanti selama perjalanan Ikuti terus keseruannya Barang Ike Antan Kita ekspor tempat-tempat baru Yuk Happy Eh, Pak Jalen Eh, kalian Iya, kita mau berangkat Kita akan mulai perjalanan ke Majalengka Biasanya kita kan Bogor, Bandung Sekarang kita coba ke daerah Jawa Barat Itu Majalengka Mau kemana aja kita di Majalengka? Tonton ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 aja. Nanti cukup jauh. Lumayan lah ini udah nembuh 186 km kalau dari kilometernya. Ya rencananya dari keluar tol ini kita akan ke rumah salah satu temen kita dulu, kita istirahat dulu, baru ntar sore kita akan menuju ke Cikadongdong River Tubing. Itu wisata air yang kayak rafting-rafting gitu. Nanti coba kita lihat di sana keseruannya. Oke guys kita udah nyampe dan kita nyampe di salah satu rumah temen kita dulu untuk istirahat sejenak. Habis itu kita baru lanjut nanti ngondel. Nanti sampai ketemu nanti. Oke kita lagi perjalanan. Kanan. Kanan. Kita lagi perjalanan menuju ke Cikadongdong River Tubing. Ini kita bisa saksikan sebelah kiri ini ada bisa kita lihat bersama-sama kita ada bendungan sindang pano. Tapi airnya lagi surut karena sekarang kita lagi di musim panas. Manjang. Oh banyak orang manjang. Jalanannya cukup bagus cuman agak sempit. Jadi kalau yang bawa mobil hati-hati ya. Takutnya ketemu dari depan mobil di tikungan agak repot. Sama sebelah kanan ini ada teping. Jadi hati-hati kalau di musim panas. Jalan cukup rapot ada longsor. Kirinya jurang. Gue lagi bawah. Gue ngomongnya setelah gue lagi bawah. kita udah sampai di Cikadongdong River Tubing. Ini jadi dia wisata air. Di belakang kita ada sungainya. Jadi nanti start untuk bermain airnya dari atas dari hulu sampai ke hilir. Nanti kita review bersama-sama. Sekarang kita mau bikin konten dulu. Kita mau jalan ke arah hulu air. Oke kita lagi mau kemana ketok? Itu tempatnya. keren juga ya. Kita mandi di situ. Maksudnya Bomega kok. Maksudnya Bomega. Curugnya. Oke ini planning pertama buat nge-shot. Kata Tony. Orang-orang di bentar ke grup ya. Di tengah air. Gatau mau dibongani sekali. Ada gitu orang kopi di tengah sungai terus bikin kopi gitu ya. Kita coba aja ya nanti. Lihat konten di FireMepel.id Gatau. Dari kembali. Dari kembali. Kami lihat tersisa. Kami lihat di tempatnya. Kami lihat di tempatnya. Dari kembali. Dari kembali. Dari kembali. Dari kembali. Tuh persiapannya tuh. ini perjuangan konten malam dari videographer Bistok cuma mau naro lampu doang di situ tapi bisa naro enggak enggak bisa yang penting bisa naro aja tok jadi ini malem ya sangat-sangat malam ini sebenernya udah nggak kelihatan di kamera keren terus nih lagi makan nih bisa-bisanya di tengah malam enak diwak wah haus enak 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 Oke selamat pagi menjelang pagi Subuh sih rencananya tadi tapi masih itu kan pagi lah Ini sudah jam 6.41 ya Jam 6.41 Tapi udah terik banget Kita bakal lanjut ke posisi kedua Tempat kedua ya Tempat keduanya itu Sago V Campground Kita langsung aja nanti Lihat jalannya ya gimana Akan ke Sago V Camping Ground Itu dia posisinya di kaki gunung jermai Jadi view dari dia tuh langsung view gunung jermai Dan view kota Majalengka Kita akan bikin konten disana Kita lihat-lihat bagaimana tempatnya Karena sebagian youtuber-youtuber juga udah pada pernah camping disana Oke see you Ini kalau kemarin kita ke dong dong belok kanan Di pertigaan ini kalau mau ke Sago V kita belok kiri Ini kalau ke kiri lagi dia ada kayak gunung ciwaru sama bantaragung Kalau ke kanan ke area sadarehe dan si Sago V Camping Ground itu ada di areanya Namanya orang sini sebutnya dia sadarehe Jadi dia kayak perbukitan gitu di kaki gunung jermai Terus ada yang baru lagi gunung jermai juga buka jalur pendakian baru Yang dinamain namanya jalur Trisakti Sadarehe Nanti perjalanan kita ke Sago V ini kita akan melewati pos simaksinya pendakian jermai jalur Trisakti Sadarehe Terima kasih telah menonton! Ini kita juga lewati salah satu wisata yang ada di Majalengka yaitu wisata Kebun Vines Batu Nyoncelo Ini kemarin kita juga sempet bikin konten headlamp disini Dia konsepnya camping ground di kebun Vines gitu Lumayan juga fasilitasnya udah lumayan ada toilet Kemarin bayarnya disini tuh Rp25.000 untuk satu kali camping untuk satu orang Pantan 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 Kalau kita lurus lagi sedikit Itu ada Cidewata Sama tempat camping juga Cuman yang sekarang kita akan kunjungin Dan kita bikin konten itu Di Sagopi Camping Ground Nice Gimana Tuan? Kita syuting dulu guys Ini mau bikin konten reels Apa namanya? Trolley Moby Garden Trolley Trolley sama tenda ini Udah Pokoknya Pajak deh Mantep lah Imen You just want to see now selamat menikmati 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 sampai 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 selamat menikmati 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 Ke rutinitas kita, ke kantor, ke Jakarta. See you on the next video. Bye-bye. Siapapun bilang kita udah selesai. Kita lagi explore majelengka. Majelengka itu terkenal dengan terra sharing-nya kan. Nah, ini dia pemandangan terra sharing-nya. Sub indo by broth3rmax